Pemirsa aparat Polsek, Kota Barujambi, menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis seorang sopir terhadap temannya. Pelaku menitipkan uang kepada korban untuk diberikan kepada kekasihnya, namun tak disampaikan. Hingga pelaku emosi serang korban dengan senjata tajam. Ermawati, Bibi Rinaldi Saputra, korban pembunuhan yang dilakukan temannya sendiri, dan juga histeris usai menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan terhadap keponakannya. Diketahui pembunuhan dilakukan oleh Petrus Konsius Geli, seorang sopir terhadap yang tak lain teman sejawatnya. Ermawati menuntut keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk kekasihnya. Pelaku sempat menanyakan uang titipannya kepada korban, namun korban tidak menjawab. Pelaku yang terselut emosi langsung mengambil parang dari dalam mobil, lalu menjerang korban, lalu melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 ke HUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Antara korban dengan tersangka ini terjadi adalah teman. Ini mereka ini teman, dan mereka ini adalah teman sejawat juga. Sebelum dia berangkat, dia ada dikit uang kepada si korban untuk mengasihkan kepada pacarnya. Rupanya uang itu tidak dijakkan oleh tersangka kepada kekasihnya, rupanya dikasihkan, maka dikasihkan kepada si korban. Dari tiburan itulah, maka terjadilah 338 yang terjadi. Waktu saat itu korban sendiri mendatangi pelaku bersama dengan wanita atau kekasih daripada si korban. Sebelumnya warga Jambi dihebohkan dengan kasus penganean terhadap seorang pria. Korban tergeletak di pinggir jalan dengan luka aniaya senjata tajam di kepala. Usai menganeai korban, pelaku yang berusaha kabur langsung diringkus aparat kepolisian yang tak jauh dari lokasi.